Apalagi kau bela-bela, anting asing! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benarkah Prabowo dan orang-orang penting di sekitar Prabowo berada dalam target pembunuhan? Isu ini beredar di sebagian masyarakat kita dan kita menyayangkan Isu ini beredar dan kita menyayangkan kalau memang ada niat-niat yang tidak terpuji Di dalam pertarungan politik yang makin tajam dan makin panas hari-hari ini Masalah ini diungkap bukan untuk pembunuhan dan pembunuhan itu terjadi Tetapi masalah ini kita ungkap supaya terjadi semacam ada kanalisasi Sehingga keresahan-kesahan masyarakat terhadap isu itu Yang beredar secara bergeria dari grup ke grup Itu mendapatkan tempatnya, mendapatkan kanalnya yang layak secara terbuka dari masyarakat Sehingga masyarakat itu merasa ada saluran dan kemudian niat-niat jahat Yang pihak-pihak tertentu yang kita tidak tahu Untuk melakukan pembunuhan terhadap Prabowo Pembunuhan terhadap Prabowo dan orang-orang pentingnya Itu niat jahat itu diurungkan Jadi kita sayangkan proses-proses demokratisasi itu akan dicerirai oleh pembunuhan Dan juga kekerasan-kekerasan yang terjadi di negara lain Moga-moga hal itu tidak terjadi di negeri kita Apa yang dicari dengan berputar kekuasaan ini? Tentu pertarungan kekuasaan yang tajam ini Karena ada orang-orang yang memiliki ambisi Jenderal-jenderal yang memiliki ambisi duniawi yang berlebih Yang terlalu rakus terhadap dunia Dan mengharapkan bayang-bayang dunia Yang tak pernah habis dikejar oleh manusia sepanjang sejarah Keragusan dan hubud dunia dalam bahasa Islamnya adalah Hubud dunia Tamak rakus terhadap dunia Itulah yang menghancurkan karir seseorang dan puncak-puncak peradaban manusia Karena puncak-puncak peradaban manusia itu dibangun oleh Puncak-puncak kemuliaan manusia Itulah yang seharusnya terjadi Dan kita tidak ingin sungai peradaban Indonesia Bermuarah, berujung pada sebuah curang Yang mematikan orang yang bertarung di tingkat elit Dan merembes kepada masyarakat luas Kita ingin sungai-sungai demokrasi Dan kita ingin kelok-kelok sungai peradaban yang sedang mengalir ke masa depan Itu bermuara kepada samudera, kebahagiaan, dan keadilan untuk semua Oleh karena itu Kita ingin bahwa isu-isu tentang kerencana pembunuhan terhadap Prabowo dan tim intinya Itu benar-benar harus ditangkis sejak awal Dan harus dicari siapa yang bermaksudnya jahat di dalam melakukan serangan-serangan Yang mematikan peradaban itu Oleh karena itu kita ingin Isu-isu semacam ini Tidak semakin meresahkan masyarakat Dan oleh karena itu Saya, tukang donor secara pribadi Ingin mengingatkan kita semua Janganlah terjadi pertumpahan darah Jangan satu nyawa pun melayang Di dalam pertarungan politik yang memanas dan tajam ini Dan hendaknya ambisi-ambisi para jenderal Yang berkolaborasi dengan kapitalisme global Kapitalisme di Barat dan Cina Yang kedua-duanya sebenarnya sedang bertarung Dan memperebutkan sepotong tanah surga Di katolik istiwa yaitu Indonesia Benar-benar ambisi itu harus dihentikan Dan dibayang-bayangi oleh hati yang sehat Dibayang-bayangi oleh demokrasi yang sehat Saya Yudi Bramuko Tukang donor dari paru Youtuber tertua di semesta Orang-orang Yahudi itu Dan orang-orang Nasrani itu Selama-lamanya tidak akan rito Tidak akan rela Sampai orang-orang beriman mengikuti Jalan dan pola hidup keduanya Kau yang ada di tentara Di polisi yang masih aktif Ingat kau adalah tentara rakyat Kau adalah polisinya rakyat Seluruh rakyat Indonesia Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang Apalagi kau membela antik-antik asing Apalagi kau bela-bela antik asing Terima kasih Cukup? Mereka khawatir saya ini Jadi tadi dibisikin Sabar-sabar Terima kasih